Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Santani dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat Dan tetap semangat buat kalian yang sedang berjuang Buat kalian yang belum subscribe Di tengah dulu tombol subscribe dan loncengnya ya Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita Pada kesempatan kali ini Santani kembali akan hadir membahas seputar buah beri Yuk kita mulai Buah beri adalah buah berukuran kecil Tapi memiliki rasa yang sangat sedap Buah ini sering dijadikan minuman Buah yang segar dan banyak dijumpai di pasaran Buah beri yang dikenal dan sering dijumpai di Indonesia Ini adalah jenis stroberi Namun faktanya bukan hanya stroberi saja loh Masih ada banyak jenis buah beri dengan ragam varian bentuk, rasa, dan olahan Apa saja jenis buah beri tersebut? Berikut ini beberapa jenis buah beri yang mungkin belum kalian tahu Yang pertama, blackberry Jenis buah beri yang jarang diketahui banyak orang Yang pertama adalah blackberry Meski jenis buah ini tidak asing Namun masih banyak masyarakat yang ragu untuk mengkonsumsi buah ini Padahal buah beri yang satu ini memiliki banyak sekali Kandungan vitamin dan nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh Blackberry merupakan jenis buah beri yang dikenal dengan rasa pahit dan juga tajam Dalam 100 gram buah blackberry yang kamu konsumsi Kamu bisa memenuhi kebutuhan vitamin C Sampai persentase 35% loh Selain itu, buah beri juga mengandung jad besi, magnesium, serta kandungan kalium yang mencapai 5% Kandungan serat dalam buah ini juga tergolong tinggi Sehingga sangat cocok untuk dikonsumsi saat diet Selain itu, tingkat kalori yang dimiliki oleh blackberry juga tergolong sedikit Yang kedua, rasep beri Buah rasep beri termasuk buah beri yang lumayan terkenal dan disukai banyak orang Biasanya buah ini lebih gampang dijumpai ketika musim kemarau Ia dikenal karena cita rasa yang manis dan segar Buah ini sangat baik untuk program diet karena mengandung kalori yang rendah Kayak mineral dan juga vitamin Kandungan nutrisi yang ada pada rasep beri juga sedikit lebih tinggi dibandingkan blueberry Jika kamu mengonsumsi buah rasep beri ini sebanyak 100 gram Maka kamu bisa memenuhi kebutuhan harian vitamin C-mu sebanyak 45% loh Kadar serat yang ada pada rasep beri juga lebih tinggi dibandingkan blueberry Kandungan diet besi yang ada pada rasep beri juga berkisar 3% dari kebutuhan harian kamu Jad lain seperti magnesium dan kalium juga ada dalam rasep beri Konsumsi rasep beri juga sangat baik untuk menjaga kesehatan Baik untuk menjaga kesehatan tulang dan menjaga kesehatan aliran darah Rasep beri juga bisa menjadi buah yang membantu proses menurunkan berat badan Karena kalorinya yang tergolong rendah Yang ketiga buah blueberry Di antara 3 jenis beri sebelumnya blueberry memang terbilang yang paling familiar untuk orang Indonesia Hanya saja tingkat konsumsi buah ini juga masih tergolong rendah Buah blueberry memiliki kandungan vitamin, mineral dan juga serat yang penting untuk kesehatan tubuh Jika kamu mengonsumsi 100 gram buah blueberry Maka kamu bisa mencukupi sebanyak 16% vitamin C harian diperlukan tubuh Selain itu, blueberry juga memiliki kandungan vitamin B6 dan A yang sangat baik untuk kesehatan mata Kandungan diet besi dan magnesium serta kalium yang ada di buah blueberry ini juga sangat bagus bagi tubuh Buah ini juga memiliki kadar serat yang tinggi dan kalori yang rendah Sehingga sangat cocok dijadikan makanan pendamping atau cemilan untuk proses diet Yang dijalani yang bisa menjadi campuran pada makanan lain seperti oatmeal Nah itulah ulasan tentang 3 jenis buah beri yang mungkin belum kalian tahu Dengan mengetahui jenis buah beri di atas Tentu akan membuat pengetahuan kamu lebih banyak Mungkin suatu hari nanti bisa mencoba untuk mencicipi beberapa jenis buah beri tersebut ya Nah mungkin sekian yang dapat kita sampaikan Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan ya See you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!